Halo Sobat Investor, ini adalah konten pertama saya di tahun 2021 dan semoga masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kita berhasil bersama-sama melewati tahun yang sulit di 2020 dan semoga tahun 2021 ini akan beratus-ratus kali lipat lebih baik daripada 2020. Kembali lagi di podcast 4%. Seperti biasa, saya akan memberikan update portfolio investasi dana pensiun saya minggu ini. Saya akan juga membagikan 4 kunci sukses dalam berinvestasi, khususnya di tahun 2021 ini. Saya akan membagikan dalam 4 episode, di mana pada episode kali ini kita akan membahas strategi investasi pertama, yaitu gold-based investing. Dan yang terakhir, saya juga akan membahas beberapa pertanyaan menarik yang masuk ke kolom komentar di YouTube maupun DM di Instagram. Sobat Investor, mari kita akan bahas portfolio saya di Bibit. Jadi ini adalah portfolio saya pada hari Senin, tanggal 11 Januari. Di mana nilai portfolio saya sudah hampir menyentuh 700 juta. Di mana dari 693 juta tersebut, ada keuntungan sebesar 158 juta dan sisanya adalah modal. Dan total imbal hasil dari modal yang sudah saya tanamkan, itu adalah setara dengan 29,65%. Dan di sini 693 juta tadi terbagi menjadi dua ya, yang pertama di dana tabungan dan juga di dana pensiun. Nah biasanya di dana tabungan saya itu isinya nol, tapi di sini ada 1,5 juta. Itu karena saya sempat mengikuti program cashback dari GoPay dan itu akan tersimpan di dana tabungan ya, karena kita memilih reksadana sendiri. Dan di sini saya juga akan tunjukkan bagaimana caranya kita untuk pindah portfolio. Dan apa bedanya dana tabungan dengan dana pensiun? Jadi kalau di dana tabungan sendiri adalah reksadana yang kita pilih atau kita beli sendiri. Dan di sini saya sempat membeli waktu itu Sukor Invest Money Market Fund dan seperti yang dilihat sudah ada untung sekitar 0,21% sudah hampir setengah bulan ya dari pembeliannya. Dan apa yang kita akan lakukan? Kita tinggal gunakan yang namanya pindah portfolio di sini. Kita tinggal klik pindah portfolio. Kita pindahkan semua dan kita masukkan di sini di dana pensiun. Saya akan pindahkan ke dana pensiun. Saya akan confirm. Dan pemindahan unit reksadana sudah berhasil. Di dana tabungan saya sekarang sudah tidak ada reksadana lagi. Semua reksadananya sudah terpindah ke dana pensiun. Dan kita akan coba review sekilas portfolio dari dana pensiun saya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah alokasi. Ini adalah target. Untuk alokasinya memang sedih menyimpang. Di mana alokasi saya untuk pasar uang itu 3% dari yang seharusnya 10%. Untuk obligasi itu 9% dari yang seharusnya 20%. Untuk saham itu 89% dari yang seharusnya 70%. Mengapa kok ini bisa terjadi? Saya sudah sempat jelaskan di beberapa episode sebelumnya. Karena pada saat bulan Maret. Bulan Februari tepatnya. Sampai bulan September. Itu saya melakukan pembelian 100% itu di reksadana indeks. Dan reksadana saya yang di pasar uang saya jual untuk saya belikan di reksadana saham yang berbasis indeks. Kita akan coba lihat satu-satu ya untuk reksadana pasar uang sendiri. Itu ada Soekor Invest Money Market Fund. Mungkin Sobat Investor sudah mendapatkan berita bahwa Soekor Invest Money Market Fund sudah tidak bisa dibeli lagi. Dan itu betul karena jumlah unit penyertaan yang sudah diterbitkan sudah mencapai target ya. Dan kita nanti tinggal tunggu apa yang akan dilakukan oleh Soekor Invest. Apakah dia akan mengeluarkan Soekor Invest Money Market Fund 2. Ataukah mungkin investor diarahkan untuk membeli produk reksadana lain. Misalnya Soekor Invest Syariah Money Market Fund. Dan untuk keputusan saya sendiri. Saya akan tetap memegang Soekor Invest Money Market Fund. Karena tidak ada masalah sebenarnya dari reksadana ini. Dia akan tetap berkembang meskipun sudah tidak bisa dibeli lagi. Dan sementara saya alihkan ke Soekor Invest Syariah Money Market Fund untuk pembelian berikutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam reksadana obligasi. Di reksadana obligasi ini totalnya adalah 9% dari total portfolio saya dengan nilai total 60 juta. Dan di sini ada 3 buah reksadana. Mungkin Soekor Investor sempat bertanya-tanya kenapa kok ada 3 di sini ya. Padahal Robo Advisor-nya sendiri kita hanya bisa memilih satu. Dan memang yang menjadi pilihan utama saya itu adalah ABF Indonesia Bond Index Fund. Di mana ini adalah pilihan saya di Robo. Tetapi ada permasalahan di sini ketika kita berinvestasi. Dan total investasi kita pada reksadana obligasi itu kurang dari 1 juta. Maka ABF Indonesia Bond Index Fund tidak bisa kita beli. Sehingga Robo akan memilihkan reksadana obligasi yang lainnya. Nah, untuk pada kasus saya yang dipilihkan oleh Robo Advisor adalah skruder dana mantap plus 2. Di sini ada perhatikan ya Soekor Investor ya ada 2 ya. Artinya ada juga skruder dana mantap plus yang pertama. Dan bisa jadi skor invest money market fund juga ada kemungkinan keluar yang jilid keduanya. Yang terbaru. Dan untuk majori suku negara Indonesia ini saya dapatkan dari cashback di mana Soekor Investor apabila masih belum membuka aplikasi Bibit bisa menggunakan kode referral. Dua dibicara investasi sehingga Soekor Investor nanti bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Dan saya juga akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Oke. Kembali ke dana pensiun saya. Di bagian reksadana saham itu alokasinya 89%. Jadi dominan di dana pensiun saya itu adalah reksadana saham. Dan mungkin apabila Soekor Investor yang mengikuti dari episode ke satu, alokasi saya di reksadana saham ini pelan-pelan turun ya. Kenapa? Karena sejak bulan Oktober ketika IASG sudah naik saya memutuskan untuk top up robonya mengikuti anjuran dari robo. Sehingga pembelian-pembelian saya itu pasti akan diarahkan oleh robo advisor ke pasar uang maupun ke obligasi. Sampai targetnya itu terpenuhi. Jadi sepanjang bulan Oktober sampai bulan Januari ini total pembelian saya untuk dana pensiun itu diarahkan oleh robo advisor ke pasar uang dan ke obligasi. Dan untuk reksadana saham sendiri totalnya adalah 614 juta itu disebang dari dua reksadana yaitu Average IDX30 disini sebesar 185 juta dengan total keuntungan sebesar 34,8%. Dan untuk BNI AM Index IDX30 itu adalah 428 juta dimana keuntungannya sudah mencapai 33,51%. Kombinasinya adalah 33,9%. Jadi Sobat Investor pada tahun 2020 memang tahun yang merupakan tahun yang tersulit untuk reksadana pasar saham. Kita bisa lihat sendiri di IASG ya di sepanjang satu tahun terakhir IASG bahkan sempat turun ke 3.900 ya. Tapi apabila Sobat Investor mulai nabung rutin, fokus untuk nabung rutin terutama pada saat IASG sedang turun, maka pada saat ini Sobat Investor sudah merasakan manfaatnya ya. Dan disini saya juga akan mengingatkan pada Sobat Investor bahwa keuntungan 34% ini otomatis tidak akan sustainable. Rata-rata reksadana indeks sendiri keuntungannya adalah sekitar 10-15% per tahun. Jadi Sobat Investor jangan berekspektasi apabila kita berinvestasi di reksadana saham itu akan mendapatkan keuntungan setiap tahunnya 30%. Itu ekspektasi yang kurang begitu bagus. Oke sekarang kita akan masuk ke topik selanjutnya. Saya akan membahas 4 strategi untuk bisa sukses berinvestasi pada tahun 2021 ini. Dan strategi pertama adalah melakukan yang namanya gold-based investing. Dan apa sih sebenarnya gold-based investing itu? Kita bisa lihat definisinya di Investopedia. Menurut Investopedia, gold-based investing itu adalah suatu pendekatan investasi yang sebenarnya tergorong cukup baru disini ya. Dimana penekanannya itu lebih ke arah memenuhi kebutuhan di masa depan. Kita bisa lihat key takeaways-nya disini. Gold-based investing itu emphasize-nya atau penekanannya itu lebih ke arah kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan key takeaways yang kedua adalah kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang itu meliputi misalnya pendidikan anak ataupun kebutuhan-kebutuhan misalnya untuk menikah, kebutuhan untuk membeli kendaraan, DP rumah, atau bahkan dana pensiun yang secara khusus di cover di podcast 4%. Dan gold-based investing itu fokusnya lebih ke arah life goals atau tujuan-tujuan hidup kita di masa yang akan datang dibandingkan dengan mendapatkan return portfolio setinggi-tingginya. Jadi cukup jelas ya, gold-based investing itu tidak berfokus kepada satu atau dua instrumen tertentu yang return-nya sangat tinggi, tetapi lebih berorientasi kepada kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Nah saya akan coba lanjutkan penjelasan saya tentang gold-based investing. Jadi disini saya mengilustrasikan gold-based investing itu adalah kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ada di masa yang akan datang. Saya bagi menjadi tiga, jangka pendek yang kurang dari dua tahun, kemudian jangka penengah, antara dua sampai lima tahun, dan kemudian jangka panjang lebih dari lima tahun. Nah silakan sobat investor tuliskan apa saja atau diliskan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada di masa yang akan datang. Saya gunakan contoh disini misalnya kita perlu untuk DP rumah, kemudian untuk kendaraan dalam waktu kurang dari dua tahun. Antara dua sampai lima tahun misalnya memerlukan pernikahan ataupun untuk liburan, dan lebih dari lima tahun untuk dana pendidikan anak dan juga untuk dana pensiun. Nah ini bedanya dengan investasi yang bukan gold-based investing. Kalau di investasi yang tidak berbasis tujuan, maka kita fokusnya ke arah produk-produk, produk-produk, produk. Kita membeli produk apa. Tapi disini kita fokus dulu pada tujuan, kemudian produknya mengikuti tujuan investasi kita. Nah misalkan untuk kebutuhan jangka pendek, rumah, dan kendaraan, maka produk yang cocok itu adalah deposito reksadana pasar uang, maupun kalau ada sobat investor pakai robo advisor, sobat investor bisa memakai robo yang tipenya konservatif yang dominan reksadana pasar uangnya disitu. Dan memang deposito reksadana pasar uang dan robo konservatif returnnya itu tidak yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi ini sangat cocok untuk kebutuhan jangka pendek, karena di jangka pendek kurang dari dua tahun, bisa jadi ketika kita memilih misalnya kita investasi di reksadana indeks atau di saham, itu bisa saja malah membuat kita menjadi rugi. Karena dalam durasi dua tahun tersebut, returnnya kita itu masih misalnya negatif ya, karena adanya volatilitas yang cukup tinggi. Nah untuk jangka pendengah, maka sobat investor bisa memilih instrumen investasi yang returnnya sedikit lebih tinggi, tetapi volatilitasnya juga ikut lebih tinggi. Misalnya di reksadana obligasi, di obligasi sendiri, ori, sukuk, dan sebagainya. Peer-to-peer lending, kemudian ada reksadana terproteksi, dan juga ada robo moderat yang dominan reksadana obligasi disitu. Dan yang terakhir untuk misalnya dana pendidikan anak yang lebih dari lima tahun, atau dana pensiun yang lebih dari sepuluh tahun, maka sobat investor invest di saham reksadana indeks, bisa juga reksadana saham apabila memang menemukan manajer investasi yang tepat, dan juga ada robo agresif disini yang ada di dalam podcast 4% saya. Nah sehingga apabila sobat investor sudah berinvestasi dengan menggunakan gold-based investing, sobat investor tahu kalau perlunya itu untuk jangka waktu lebih dari lima tahun dan kita beli reksadana indeks, dan yang terjadi adalah reksadana indeksnya pada hari ini turun, atau pada minggu depan turun, atau bahkan pada bulan depan turun, sobat investor tidak akan ada beban sama sekali. Kenapa? Karena dananya masih diperlukan lima tahun lagi. Beda dengan apabila sobat investor membeli reksadana indeks, dan uang itu bukan uang yang dipakai untuk lebih dari lima tahun, tetapi uang yang nantinya akan dipakai di dua bulan atau tiga bulan yang akan datang. Jelas saja ketika harganya turun, ya kita pasti akan was-was ya karena dana ini, apakah tiga bulan lagi akan kembali naik, ataupun malah tambah lebih turun lagi, dan akhirnya kita bisa menjadi irasional karena hal-hal tersebut. Dan di sini saya akan coba mencontohkan bagaimana sih caranya penerapannya di dalam dunia nyata. Saya sebenarnya sudah menjelaskan ini di beberapa episode sebelumnya ya. Di sini sobat investor bisa download ya, jadi saya punya file yang namanya kalkulator nabung rutin, silakan sobat investor download saja, disimpan sebagai Microsoft Excel. Dan di sini misalnya saya sudah memberikan tujuh buah, misalnya kebutuhan nabung rutin, misalnya durasinya kita masukkan dua tahun, dana yang diperlukan misalnya tujuh setengah juta, dan kita cek produk reksadana yang cocok apa. Untuk durasi dua tahun, maka yang produk investasi yang cocok itu adalah reksadana pasar uang ya di sini ya. Bisa juga deposito dan robo konservatif. Dan untuk tujuh setengah juta, maka kebutuhan kita untuk menabung setiap bulannya itu berapa sih? Dan di sini bagaimana caranya kita bisa mendapatkan angka 330 ribu? Sobat investor bisa buka di sini, di kalkulator untuk dana investasi, dan kita masukkan kebutuhan masa depan kita. Di sini misalnya tujuh setengah juta kita masukkan, dan tujuh setengah juta tadi kita berikan tingkat inflasi sebesar 6 persen, sehingga pada akhir dua tahun kebutuhan kita, kita asumsikan meningkat menjadi 8,43 juta. Dan misalnya kita tidak punya modal awal di sini, maka berapakah kebutuhan nabung rutin kita? Mari kita coba lihat lagi di sini produk reksadana yang kita tempatkan apa. Misalnya di sini kita tempatkan reksadana pasar uang, kita tinggal masukkan di sini 100 persen reksadana pasar uang, ini adalah expected return-nya ya, reksadana pasar uang rata-rata dalam lima tahun terakhir itu sekitar 6 persen per tahun, obligasi itu 8 persen, dan reksadana saham atau reksadana indeks itu sekitar 12 atau 11 persen ya. Dan kombinasinya, karena kita 100 persen pasar uang, tentu saja di sini akan menjadi 6 persen. Dan kebutuhan nabung rutin bulanan kita itu akan menjadi 330 ribu. Dan silakan sempat investor release semua, dan kemudian temukan kebutuhan nabung rutin bulanannya masing-masing. Apabila sempat investor masih ada yang bingung, silakan sempat investor juga bisa ketikkan di kolom komentar, nanti saya akan bantu untuk memberikan contoh bagaimana caranya menggunakan ini di episode-episode yang akan datang atau di kolom komentar, nanti saya akan bantu untuk menuliskan berapa kebutuhan nabung rutin bulanannya. Oke, itu adalah strategi yang pertama, yaitu menggunakan goal-based investing. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama dari Fertility Fund. Beliau menanyakan hal-hal yang terkait dengan episode yang terakhir yang tentang expense ratio. Lalu Pak Dodi izin menyimpulkan, satu dari gambar 4 kwadran, jadi Pak Dodi menyimpulkan bahwa lebih baik expense ratio kecil, meskipun returnnya kecil, daripada expense ratio besar, namun returnnya besar, karena expense ratio selamanya akan tetap besar atau kecil, sedangkan return tidak akan selamanya besar. Jawaban saya untuk pertanyaan pertama adalah, kurang lebih begitu, selama return yang kecil tadi, kita tahu apa penyebab turunnya. Dalam kasus ini, ketika kita memilih reksadana indeks, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang dipilih itu adalah perusahaan-perusahaan yang terbaik di Indonesia, dan dalam waktu 5-10 tahun, maka akan recover. Dan returnnya akan kembali sesuai dengan return rata-rata. Oke, pertanyaan yang kedua, untuk screening 20% top gainer saham di atas reksadana indeks, apa sesuai dengan yang dilakukan oleh Bung RF ini? Dan jawaban saya sebenarnya, terkait dengan screening 20% top gainer, itu menurut saya agak percuma, karena tidak ada jaminan reksadana saham saat ini yang masuk ke dalam top gainer 20%, tetap akan menjadi top gainer 20% di 5 tahun yang akan datang. Saya sendiri sudah sempat membuat satu episode membandingkan 20 reksadana saham yang menjadi top gainer di 2012, dan semuanya kalah dengan ISG pada akhir tahun 2019. Link Youtubenya saya akan taruh di deskripsi ya. Dan yang pertanyaan terakhir, menurut Pak Dodi, saya baru start saham namun langsung membagi dalam tiga jenis dengan proporsi sama, reksadana indeks, reksadana saham, dan saham retail itu 1 banding 1 banding 1. Dan menurut saya jawabannya ya, silahkan saja sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita akan lebih memilih reksadana indeks apabila kita tidak memiliki waktu untuk mengelola atau membentuk portfolio saham kita, dan juga kita ingin menabung rutin dengan nominal yang belum terlalu besar. Kita memilih reksadana saham apabila kita yakin bahwa manajer investasinya akan menjadi the next Warren Buffett. Dan menemukan the next Warren Buffett di Indonesia di dalam manajer investasi, apalagi expense ratio-nya sebegitu besar, itu mungkin bukan pekerjaan mudah. Tapi hey, mungkin ada yang tahu informasi seperti itu ya. Dan memilih saham retail itu adalah ketika kita memang benar-benar menganalisa saham tersebut, kita tahu model bisnisnya, kita membeli untuk mengalahkan market. Strateginya yang saya yakin adalah membeli saham yang fundamentalnya bagus dengan harga yang terdiskon. Terima kasih selalu untuk Pak Dodi. Sama-sama, Fertility Fund. Semoga sukses. Pertanyaan kedua dari Pak Hansen. Selamat malam, Pak. Menanggapi jawaban nomor dua. Pertanyaan sebelumnya tadi ya. Memang betul reksadana saham tidak akan selalu menjadi top 20%. Namun, kita bisa selalu pindahkan ke reksadana top gainer pada setiap masanya kan agar bisa selalu mendapatkan return tertinggi juga. Mohon pencerahannya ya, Pak. Oke, ini pertanyaan menarik. Jawaban saya sebenarnya juga simple. Apabila memang bisa semudah yang dibayangkan, pasti semua orang cepat suksesnya. jangankan reksadana saham ya. Kita invest saham saja. Dengan asumsi yang sama, kita beli saham kemudian naik tinggi, kita jual pada saat titik tertinggi, kemudian kita beli lagi saham, berharap saham itu akan menjadi tinggi lagi. Dan itu pekerjaan yang sangat amat susah kalau menurut saya. Dan saya akan tambahkan satu analogi lagi ya. Bayangkan begini, kapan suatu reksadana bisa masuk top gainer? Saat dia sudah naik tinggi di atas rata-rata reksadana lainnya, maka dia akan masuk ke top gainer. Nah, kapan investor bisa dapat return yang besar? Ya, ketika beli saat sebelum dia itu masuk menjadi top gainer. Yang dilakukan kebanyakan orang adalah beli reksadana berdasarkan return masa lalunya, dan ternyata setelah dibeli, hanya sedikit reksadana yang mengulang performa masa lalunya saat mereka menjadi top gainer. Pertanyaan dari Pak Dwi Joko, Bang, kalau reksadana saham yang Sukor Inves Yari A Equity Fund, rekomend nggak, Bang? Oke, Pak Dwi Joko, saya tidak berani merekomendasikan reksadana saham apapun, termasuk juga saham retail apapun. Yang saya hanya bisa rekomendasikan adalah reksadana indeks. Bukan karena reksadana saham itu tidak bagus, tapi saya jujur tidak tahu reksadana mana yang 5-10 tahun lagi akan terus-menerus performanya baik meskipun expense ratio-nya sangat tinggi. Apabila memang Pak Dwi Joko dan rekan-rekan yang lainnya tahu melihat ciri-ciri bahwa manajer investasinya adalah the next Warren Buffett di Indonesia, maka silakan saja investasi di reksadana saham yang return-nya tinggi di masa lampau, tapi expense ratio-nya juga tinggi. Kalau saya sih tidak berani, karena saya tidak tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Eric Anggiansah. Pak Dodi mau tanya, untuk AFRIS IDX30 dan BNI AM IDX30, apakah liquid? Pengalaman dengan RLQ45 itu tidak liquid? Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Reksadana selalu liquid, karena beli dan jualnya tidak melalui mekanisme di pasar sekunder seperti saham maupun ETF. Berapapun dana yang masuk dan keluar akan diproses oleh manajer investasi. Nah, ini beda dengan ETF. Mereka ini isinya sama seperti reksadana, indeks, tapi mekanisme jual dan belinya itu sama seperti saham, dibeli ketika pasar saham buka. Nah, bayangkan kalau seandainya tidak ada yang mau membeli, maka akan kesusahan untuk menjual. Ketika tidak ada yang mau menjual, maka kita akan juga kesusahan untuk membeli. Sehingga transaksi di ETF, apabila kita lihat pada saat ini, memang kurang begitu liquid, karena peminatnya masih belum banyak. Kita bisa lihat saja ya, seperti contohnya, di sini beberapa ETF yang saya tunjukkan di sini, transaksinya itu hanya minim sekali jauh apabila dibandingkan dengan saham retail. Jadi, kalau saya sendiri, ETF pada saat-saat ini belum terlalu recommend. Saya lebih favorit di Reksadana Index. Oke, bagi sobat investor yang sudah menonton episode ini sampai tahap terakhir, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan inginkan saya untuk memberikan beberapa informasi dalam waktu singkat ya. Jadi, di sini saya sengaja untuk mengucapkan terima kasih memberikan satu halaman khusus kepada para donatur yang sudah memberikan donasinya kepada saya sepanjang 2020. Terima kasih atas dukungannya secara material yang sudah dikirimkan di website donasi yaitu traktir.id slash dodi bicara investasi. Di sini saya akan membacakan ya, beberapa, tidak cukup semuanya untuk menuliskan satu persatu, tapi saya akan menampilkan beberapa saja. Pak Jan Sentan, Isari Isak Aksa, Rio, Oktavia, Hadrian, Gary, Isak Setiawan, Indra Pramanan Wijaya, Victor Abadi, Muhammad Fahri, Andre, Mike Suss, Evi, Floren, Bianda, dan juga sobat-sobat investor lainnya. Terima kasih atas supportnya secara material dan channel dodi bicara investasi ini akan terus berupaya untuk memberikan edukasi terkait dengan dunia finansial secara gratis dan kualitasnya diusahakan untuk tidak kalah dengan kelas-kelas berbayar yang mungkin harganya sampai jutaan atau belasan juta. Dan model bisnis memang dari channel dodi bicara investasi ini itu tidak menjual produk berupa kelas berbayar maupun video-video ataupun membership ya. Jadi memang segala macam donasi yang sobat investor belikan itu akan sangat berarti bagi channel ini. Sejauh ini model bisnis dari kami itu adalah dari AdSense, dari slot-slot iklan yang kami tampilkan dalam video. Kemudian yang kedua dari affiliate marketing dari kode referral yang sobat investor pakai ya dari Bibit, kemudian ada yang pakai juga Investree dan juga peer-to-peer lending lainnya. Selain itu mungkin saya juga mendapatkan beberapa undangan ya sebagai pembicara ya dan di event tersebut saya juga diberikan honor. Dan kami tidak memiliki rencana untuk membuat kelas berbayar setidaknya untuk 2021 ini ya karena semua informasi yang saya berikan sebenarnya itu juga ada di internet ya. Cuman mungkin saya lebih tahu dan sudah menjalannya sehingga bisa membagikan kepada para sobat investor sekalian. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi sobat investor yang ingin memberikan donasi. Saya juga terbuka. Silahkan bisa kunjungi di website traktir.id setelah sedang di bicara investasi. Linknya ada di dalam video dan juga akan saya taruh di dalam deskripsi. Dan satu pengumuman lagi sementara ini saya sedang mendalami untuk membuka grup diskusi ya. Jadi saya akan memilih Discord sebagai grup diskusi. Kenapa kok Discord? Bukan Telegram ataupun Whatsapp. Karena di Discord dimungkinkan untuk mengadakan webinar ya di situ ya. Ada fitur untuk screen sharing di situ. Dan saya akan coba rekam mungkin ya webinarnya. Kalau saya sudah punya waktu luang mungkin bisa satu bulan sekali dan kita bisa bertemu secara virtual. Dan webinar itu saya pastikan juga akan gratis. Silahkan nanti sobat investor bisa join di dalam server Discord tersebut. Kemungkinan linknya akan saya taruh di video di minggu depan. Oke sobat investor. Bagi sobat investor yang memang masih ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di YouTube. Bisa juga DM saya di Instagram dan juga email di dodibicarainvestasi at gmail.com Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Di minggu depan saya akan menceritakan strategi investasi 2021 yang kedua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.